Pemerintah memastikan aktivitas pengiriman kargo dari dan ke Tiongkok tidak terganggu akibat kebijakan antisipatif Indonesia menghadapi penyebaran virus corona karena pemerintah hanya melarang impor hewan hidup, sementara impor hortikultura dan buah-buahan tetap berjalan seperti biasa. Pemerintah memutuskan untuk tetap memperbolehkan aktivitas ekspor impor barang kargo dari dan ke Tiongkok baik melalui bandara maupun pelabuhan. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi mengatakan kebijakan pembatasan aktivitas perdagangan dengan Tiongkok sebagai antisipasi penyebaran virus corona bisa merugikan perekonomian nasional. Menurut Budi, Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, sehingga pemerintah memutuskan untuk membuka ekspor impor barang dari dan ke Tiongkok. Budi menegaskan pemerintah hanya melarang pengiriman kargo berisi binatang hidup dari dan ke Tiongkok karena berpotensi menyebarkan virus corona ke tanah air. Apa yang kita lakukan itu cukup hati-hati dan disesuaikan dengan rekomendasi dari WHO. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir ya, jadi kita hati-hati. Bahkan kita memastikan bahwa yang namanya koneksitas logistik tetap dijalankan. Cuman live animal yang gak boleh saja, pengawasannya cuma orangnya saja ada di pesawat dan kapal. Meski aktivitas ekspor impor dengan Tiongkok telah dibuka, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memperkirakan ekspor Indonesia ke Tiongkok akan mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Agus menyebut komoditas yang akan terdampak antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan juga nikel. Jadi larangan impor kita adalah hanya untuk hewan hidup terutama reptil yang diimport dari Tiongkok. Nah kaitan dengan perdagangan kita memang kita mengekspor yang akan terdampak nanti adalah CPO dan batu bara ya, komoditas seperti nikel. Nah ini akan ada penurunan. Sedikit karena penggunaan energi ini baru prediksi energi ini di Tiongkok akan menurun. Nah inilah salah satu dampak yang kita akan hadapi nanti. Pemerintah terus berupaya mengatasi dampak negatif wabah virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan mendorong industri substitusi impor, serta memanfaatkan peluang pasar ekspor sejumlah negara yang sebelumnya mengimpor barang dari Tiongkok. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih telah menonton!